bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan mengambil anakan burung jebrafin yang sudah menetas tapi sayangnya jebrafinnya atau anakan jebrafinnya salah satunya ada yang jatuh bisa dilihat di video teman-teman ya burung jebrafinnya beranak dua ekor dan satunya jatuh ke lantai dan kelihatannya juga tidak diloloh sama indukannya makanya saya ingin mengambil anakan jebrafinnya untuk saya loloh teman-teman ya anakan burung jebrafin sudah saya ambil dan bisa dilihat di video teman-teman ya anaknya kelaparan dengan tanda apa ya mulutnya mangap gitu teman-teman ya dan badannya pun kelihatannya kurus ya teman-teman ya temboloknya kosong tidak berisi ini adalah anakan burung jebrafin yang ada di dalam aviary minimalis burung jebrafinnya beranak dua satunya jatuh teman-teman ya dan saya ambil untuk saya loloh karena kelihatannya tidak diloloh sama indukannya dan ini adalah anakan burung jebrafin yang saya loloh teman-teman ya bisa dilihat di video teman-teman ya anakan burung jebrafin langsung apa ya langsung merespon gitu teman-teman ya lihat teman-teman ya kasian sekali teman-teman ya untungnya ketahuan gitu teman-teman coba kalau nggak ketahuan ya mungkin udah finalilahi teman-teman ya makanya pentingnya untuk mengecek kandang sekalaberkala seperti ini teman-teman ya takutnya terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu teman-teman tapi ngecek kandangnya juga jangan sering-sering karena takutnya nanti mengganggu si burung yang mengakibatkan si burung bisa stress gitu teman-teman ya dan juga kalau kita terlalu apa ya terlalu cuek atau tidak memperhatiin kandang takutnya juga kejadian seperti saya gitu teman-teman ada anakannya yang jatuh tapi tidak ketahuan yang berujung nanti bisa kematian gitu teman-teman ya ya bisa dilihat teman-teman ya burungnya masih lahap sekali ini saya ngelolohnya secara pelan-pelan aja teman-teman ya karena baru pertama kali ini saya meloloh anakan jebrafin gitu teman-teman sebelumnya saya juga pernah meloloh burung parkir tapi sayang karena kesalahan saya kecerobohan saya dalam meloloh anakan burung parkirnya malah mati gitu teman-teman ya jadi belajar dari pengalaman makanya sekarang apa ya untuk meloloh anakan burung jebrafin pelan-pelan aja gitu teman-teman ya jangan dipaksain gitu teman-teman ya dan juga kalau bisa kalau seumpama pakan lolohannya nempel di mulutnya segera dibersihin gitu teman-teman ya kalau nggak dibersihin takutnya nanti malah kering kasihan ke si burungnya ya teman-teman ya kalau seumpama anakan burungnya sudah apa ya sudah nggak ngerespon atau tidak sudah tidak mangat itu tandanya burungnya sudah kenyang gitu teman-teman ya lakuin melolohnya sehari dua kali atau tiga kali gitu teman-teman ya dan ini kelihatannya umur burung atau umur anakannya kurang lebih semingguan teman-teman ya mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman jika videonya bermanfaat minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share karena videonya akan selalu saya update perkembangannya untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih